Halo Sobat Warta, kembali lagi dengan Warta Bola, berita bola paling update dan terpercaya. Kali ini Warta Bola akan membahas tentang berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu jika kami update video terbaru. Kita langsung ke videonya aja guys, check this out! Berita pertama datang dari klub Liga Inggris Manchester United yang resmi mendatangkan Alex Telles dari Porto FC. Kabar tersebut, dia umumkan langsung melalui laman resmi klub pada Senin 5 Oktober 2020. Telles didatangkan dengan biaya transfer mencapai 17 juta euro dan menyepakati kontrak selama 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Selama bersama Porto, Telles telah bermain sebanyak 49 pertandingan dengan mencetak 13 gol dan 12 asis. Selain Telles, MU juga resmi mendatangkan Edison Cavani. Selanjutnya, ada kabar dari klub Bundesliga Bayern München yang resmi mendatangkan 3 pemain baru di penghujung bursa transfer musim panas ini. Bayern München resmi mendatangkan Paris Saint-Germain Eric Copomoti dengan status bebas transfer dan dikontrak selama 1 tahun. Selanjutnya, Bonassar dari Olympique Marseille dengan nilai transfer 10 juta euro serta dikontrak selama 4 tahun dan masa peminjaman Douglas Costa dari Juventus selama 1 musim. Selanjutnya, ada kabar dari klub Liga Italia Inter Milan yang resmi mendatangkan pemain parma Matteo Darmian dengan status pinjaman. Dilansir dari buta lokal, Inter Milan mendatangkan Darmian dengan nilai transfer 5 juta euro dengan opsi pemindahan secara permanen ke Inter Milan musim depan. Kabarnya, pembelian Darmian ini untuk menjadi pelatih akra hakimis setelah masa peminjaman fullback Chelsea Victor Moses berakhir. Seperti diketahui, musim lalu Darmian direkut parma dari MU dengan nilai transfer sebesar 2,5 juta euro. Selanjutnya, ada kabar dari tiga pemain timnas Inggris Tami Abraham, Ben Chilwell dan Jadon Sancho yang melanggar protokol kesehatan menjelang pertandingan melawan Wallace di Penta Sueva Nation League. Kabarnya, ketiganya kedapatan mengadakan pesta ulang tahun Tami Abraham yang digelar di London pada Sabtu 3 Oktober 2020. Atas kejadian tersebut, Tami Abraham pun telah menyampaikan permohonan maafnya kepada publik. Ia mengungkapkan bahwa pesta tersebut tak direncana dan tak akan mengulanginya lagi. Akibatnya, pihak FA sempat menunda pemanggilan ketiganya ke squad. Berita terakhir, beralih ke kabar sepak bola Indonesia, kali ini ada klub Persija Jakarta yang kembali menggelar latihan setelah 4 hari libur. Persija menjalani latihan di Depok Jawa Barat pada Senin 5 Oktober 2020. Dalam video yang beredar, terlihat Marco Mota yang telah kembali dari Italia. Selain itu, pelatih Sudirman juga mengadakan internal game untuk tetap menjaga sentuhan bola dari para pemain. Ratihan ini dipergunakan untuk menjaga kondisi fisik dan mempersiapkan diri untuk kembali berkompetisi di Liga 1 2020. Itu dia berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa langsung like dan share videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kemudian, kalau kamu ingin kami bahas topik lainnya, bisa langsung komen di bawah. Thanks for watching! Terima kasih telah menonton!